Halo marketeers, di episode kali ini kita akan membahas tentang cross-kategori marketing. Saya Iwan Setiawan dan ini adalah Analisis. Saya ingin memulai membahas cross-kategori marketing dengan bercerita tentang dua contoh paling klasik dalam cross-kategori marketing. Yang pertama yang paling tertua, bentuk dari cross-kategori marketing bisa dilihat di contoh Michelin. Michelin adalah produsen ban, tetapi mereka sudah sangat lama terkenal dengan yang namanya Michelin Guide. Di mana mereka memberikan Michelin Star untuk restoran-restoran dengan koki-koki yang hebat dan makanan yang enak. Dan kalau kita lihat, sebetulnya sejarahnya sudah sangat panjang, sejak tahun 1900-an. Idenya adalah meng-encourage orang untuk lebih banyak traveling pergi ke berbagai destinasi, seperti restoran dan juga tempat-tempat yang menarik lainnya, sehingga mereka membuat ban mereka lebih cepat aus, sehingga membeli ban baru secara lebih sering. Ini adalah alasan kenapa merek ban bisa mensponsori guide untuk banyak restoran. Selain itu, ada beberapa contoh klasik lainnya. Contoh yang lebih baru adalah Castrol Performance Index. Kalau kita tahu, Castrol ini sejak World Cup 2008 sudah mensponsori yang namanya Performance Index, di mana mereka meranking para pemain sepak bola dilihat dari performance-nya mereka. Sebetulnya yang diinginkan adalah mengasosiasikan merek Castrol dengan kata performance. Performance lubricant atau performance ollie dikaitkan dengan performance di sports, terutamanya sepak bola. Dan mereka actively sponsoring World Cup bertahun-tahun untuk mengemukakan positioning performance ini. Bayangkan merek ollie bermain di kategori sepak bola. Inilah yang kita sebut sebagai cross-kategori marketing. Dan contoh Michelin, produk ban di sektor restoran, dan Castrol, merek ollie di sektor sepak bola adalah dua contoh utama atau dua contoh klasik bagaimana sebuah perusahaan atau brand melakukan langkah marketing di kategori lain, tidak di kategori asalnya mereka. Kenapa sebuah perusahaan tertarik untuk melakukan cross-kategori marketing? Saya mencatat ada empat alasan besar kenapa cross-kategori marketing itu menarik buat brand. Yang pertama adalah untuk avoid kategori clutter. Pada dasarnya banyak brand yang sudah lelah bermain di kategorinya sendiri, karena begitu ketatnya kompetisi, begitu banyaknya pemain di kategori itu, sehingga membuat positioning-nya jadi terkomoditi, mungkin bermain di media yang sama berulang-ulang, dan mereka biasanya menggunakan influencer yang kurang lebih mirip. Sehingga akhirnya muncul clutter di kategori itu. Untuk escape dari kategori clutter, biasanya mereka keluar dari kategorinya melakukan campaign di kategori lain. Seperti yang dilakukan Honda misalnya, yang melakukan campaign di segmen gamers. Tidak hanya bermain di segmen otomotif entusias, tapi mereka masuk ke kategori lain yang sama sekali beda, yaitu gamers. Dimana mereka bekerjasama dengan Fortnite, menciptakan experience untuk para gamers. Selain itu, alasan kedua adalah untuk me-leverage stronger brand. Biasanya kalau melakukan cross-kategori marketing, sering diiringi dengan co-branding antara dua brand. Brand yang lebih lemah biasanya ingin mendapatkan asosiasi yang lebih erat dengan brand yang lebih kuat. Untuk memperkenalkan brand baru, dan kemudian mengasosiasikan diri dengan brand yang kuat ini, bisa kita lihat contohnya misalnya di Dear Me Beauty, yang bekerjasama dengan brand KFC. Kita tahu bahwa KFC ini adalah brand yang legendaris, termasuk di Indonesia. Sehingga ketika ada pemain di kategori skincare, yang namanya Dear Me Beauty, mereka akhirnya bekerjasama dengan merek makanan atau fast food chain, yang namanya KFC. Tujuannya sebetulnya adalah memperkenalkan brand baru, yang relatif tidak sekuat KFC, ke segmen-segmen yang sudah lebih banyak mengenal KFC. Yang ketiga alasannya adalah untuk expand target market. Tentunya kalau kita sudah jenuh bermain di kategori kita sendiri, marketnya biasanya sudah saturated, kita keluar dari pasar tersebut, dan mencoba mengakuisisi customer dari segmen lain, yang mungkin tidak related 100% dengan kategori kita. Misalnya contohnya adalah banyak sekali luxury brand yang sebetulnya bikin kafe, terutama di China. Salah satunya adalah Kiehl's, yang sebetulnya adalah skincare brand, dan kemudian mereka membuat sebuah kafe dan coffee shop. Tujuannya adalah memperluas pasar, menciptakan use cases yang berbeda. Mungkin tidak selamanya orang membeli skincare dalam frekuensi yang tinggi, tetapi mungkin kafe adalah satu aktivitas yang frekuensinya jauh lebih tinggi. Sehingga meskipun tidak beli Kiehl's, mereka mungkin akan mampir ke kafe-nya, dan terintroduce dengan brand yang namanya Kiehl's. Alasan keempat adalah untuk mendemonstrate novelty dan innovation. Kadang-kadang ketika sebuah produk di satu industri atau kategori sudah terkomoditi, karena terlalu mirip antara satu pemain dengan pemain lainnya, biasanya cara untuk membuat nuansa baru atau novelty, dan menciptakan persepsi inovasi adalah dengan bekerja sama dengan brand di kategori lain. Contohnya adalah ketika OnePlus bekerja sama dengan Star Wars. Dengan bekerja sama dengan Star Wars, OnePlus bisa menciptakan persepsi kebaruan atau novelty, dan juga terkesan inovatif di kategorinya sendiri. Lantas bagaimana ketika brand Anda ingin melakukan cross-kategori marketing? Yang pertama kali Anda harus lakukan adalah memahami siapa audience Anda, siapa target market Anda. Pahami betul profilnya mereka, mulai dari geografik profilnya mereka, tinggal di mana mereka, kemana saja mereka pergi, di mana mereka sekarang berada, kemudian demografik profilnya mereka, usianya berapa, gendernya apa, pekerjaannya apa, dan seterusnya. Profil psikografisnya mereka, apa saja kira-kira interestnya mereka, hobinya mereka, motivasi hidupnya, dan perilaku mereka. Bagaimana mereka mengkonsumsi media, kira-kira mereka menggunakan sosial media apa, dan seterusnya. Ini semua harus kita pahami untuk mengetahui kehidupan audience kita secara lebih lengkap. Tentunya setiap orang itu memiliki banyak produk yang digunakan dalam sehariannya, tidak hanya kategori kita saja. Dan apabila kita menemukan kira-kira kategori-kategori apa lagi yang digunakan oleh audience kita, maka kita bisa masuk ke kategori lain tersebut melakukan cross-kategori marketing. Sehingga ketika Anda sudah menemukan satu elemen yang saya sebut sebagai audience similarity, Anda menemukan kategori lain di luar kategori Anda yang audience-nya kurang lebih mirip, maka Anda bisa menemukan dua hal lainnya, dua faktor lainnya, untuk menentukan kategori mana yang kira-kira harus Anda masuki untuk melakukan cross-kategori marketing. Yaitu yang pertama adalah brand compatibility. Apakah kalau saya masuk ke kategori lain tersebut, brand saya cocok atau tidak? Dan yang kedua adalah amplification opportunity. Apakah ketika saya melakukan campaign di kategori lain tadi, saya bisa memperbesar jangkauan saya, mengamplifikasi brand saya di kategori yang benar-benar baru? Kalau Anda sudah menentukan ada kategori-kategori lain di luar kategori Anda yang punya audience similarity, brand compatibility, dan amplification opportunity, maka Anda sudah menemukan peluang untuk melakukan cross-kategori marketing. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Apabila Anda belajar banyak dari analisis, tolong subscribe, like, dan share konten yang kami create ini. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!